Musim cuaca panas ekstrim saat ini menjadi berkah bagi pelaku saha ikan kering atau dikenal dengan ikan asin yang berada di kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Suhu panas tinggi saat ini menghasilkan ikan kering yang lebih maksimal dan berkualitas. Waktu penjemuran pun hanya memakan waktu hanya satu hari dibanding cuaca sebelumnya. Bisa memakan waktu hingga tiga hari. Harga ikan kering di tingkat masyarakat pelaku saha mencapai kisaran harga Rp25.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Karena pengeringan ikan yang dihasilkan cuaca panas lebih bagus. Kalau panas, cuaca panas bagus hasilnya. Bagus ya? Super ya? Ya super. Kisaran berapa saat ini? Yang itu ikan duri, kaya ikan duri Rp24.000 per kilo. Per kilo ya? Ya. Itu yang kering ya? Yang kering. Yang kering ya? Yang paling mahal berapa itu? Yang itulah yang, kalau yang ikan nasin Rp24.000 itu yang paling mahal. Kalau ikan tawar, ikan bulu ayam lebih mahal lagi. Berapa itu kisaran? Rp50.000, sekitar Rp50.000-Rp55.000 per kilogram. Ayo, berapa harga ikan nasin saat ini? Kalau ikan nasin itu tergantung ikannya. Kalau ikan duri, sekarang ini sudah kering, sudah bisa dikirim Rp24.000. Kalau ikan pola batu, ikan ramut Rp21.000. Ikan duri itu ada macam, ada yang sedang, ada yang besar. Tapi kan tawar-tawar itu untuk ikan bulu ayam Rp50.000. Itu dikirim ke mana itu Pak? Ke Jambi. Ke Jambi ya? Jambi kan ada penampungnya lagi, ada bos, ada toke lagi. Jadi dalam sekali ngirim itu berapa berbiasa? Tentu, dia nengok cuaca. Misalnya hari panas, ikannya banyak, mungkin produksinya banyak. Masyarakat pelaku usaha ikan kering saat ini terkendala kekurangan lantai penjemuran ikan. Pelaku usaha berharap ada perhatian dari pemerintah. Tanjung Jabung Timur, Hadisu Bungo TV Terima kasih telah menonton!